Ada gadis dayak di yang baju kuning ini teman-teman Gerak ikannya Terima kasih telah menonton Halo selamat sore teman-teman Nah sore ini aku mau mandi teman-teman ya Aku bawa baju Dan disana sudah ada ember aku Kita mau mandi dan melihat Aktifitas sore Masyarakat suku dayak ya Nah ini ada gadis dayak yang lewat ini teman-teman Ya Jadi kita akan mandi ke sungai Barito ya Mandi sore ini teman-teman Nah ini Masyarakatnya Lagi nongkrong nih di depan sini Dan ini ember aku teman-teman Kita mau mandi ke sungai Ya Jadi Beginilah suasana sore ya Di desa cinta bodiman Kecamatan Barito Tuhupraya Kalimantan Tengah Nah Akah permisi nih Tela Permisi Iya Nah Jadi Kalau suasana sore ini Kami nongkrong-nongkrong bareng nih Ada gadis dayak di Yang baju kuning nih teman-teman Nah Sudah mandilah Aduh Iya Jadi kita Lagi jalan-jalan ya Loh Ini ada ikan ini teman-teman Lagi musim kemarau Mereka dua nih kah How Uh Ikan apa ini Pahit Pahit lah Pari Pari Pahit kah Pahit Wow Nah ini Kalau musim kemarau Di desa cinta bodiman Ini banyak ikan ya Teman-teman ya Ini hasil apa ini om Mancing kah Oh memanjur Barawai Gimana jenisnya itu Oh kena jerat lah Di sungai kah ada Oh nya berang pancingnya Kayak ngesting kayak gitu lah Ya Taulah Tamam Nah ini dia teman-teman ya Kalau di daerah teman-teman Dipanggil ikan apa ini teman-teman Disebut apa Bisa kalian komentar ya di bawah ya Dia punya bentuk yang pipih ini teman-teman Nah masih bernapas ikannya teman-teman ya Nah ini Di atasnya ini kasar Kulitnya Eh Dia ngeliat-ngeliat ini teman-teman Kita lihat yuk Bentuknya seperti apa Uh Ada mulutnya di bawah ya teman-teman ya Siapa yang sudah beli ini Oh berapa 15 sekilonya How Oh enak ini Makanlah kalian Oh nah Sampulun kalau gitu Iya Makanku ini Kayaknya pas ku pulang lah Bawa satu ekor Iya Tapi ekornya gak dimakan Kirakulah Eh Ekernya dipotong Eh Mana bisa Nah jadi teman-teman ya Buat kalian yang hobi makan ikan itu Bisa datang ke desa cinta bodiman teman-teman Mereka ini Banyak ikan Kalau musim kemarau ya teman-teman ya Ikan apa nama itu Pahi Bang kata orang juga disana Iya lah Iya Tau kalau Di daerah teman-teman ya Bisa komentar ya Apa nama ikannya ya Nah Apa bahasa dayak murungnya disini Pahi juga lah Oh Nah ini yang borongnya Tante yang baju hitam ini teman-teman Yang memborongnya ya Nah Jadi ini Aktivitas sore Masyarakat suku dayak Murung di desa cinta bodiman teman-teman Nah Ada yang dibuang lah dari ikan ini Kalau dimasak Oh perutnya aja lah Dekornya lah Oh Enak Ini disininya dimakan Gila Apalagi Latihnya besar Wih Kenapa kalian gak makan teh Sayangnya Oh Oh Nah Rawai namanya lah Oh Oh Eh Ayo kamu Ayo kamu Derak Ekornya Tante ini Tante ini terus Dari kemarin Memborong ikan Borong juga Eh Gerak ikannya Eh Tuh 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 Banyak baginya lah Nah Jadi Ya Teman-teman bisa komentar ya Kalau di daerah teman-teman ini Ikan apa Namanya teman-teman Bisa komentar ya Di bawah ya Nanti ya Nah itu Ada matanya dua Teman-teman ya Kalau bahasa daerah Kalian disana Apa ini bisa komentar ya Nanti di bawah ya Ikan pahi Entah itu bahasa Indonesia Atau Bahasa sukunya Saya gak tau teman-teman Iya Nah kalau yang disebelah sini Ini bukan ikan ya teman-teman ya Sendal Sendal Nah kalau yang ini Upuk Nah Jadi beginilah Suasana sore ya Di desa cinta bodiman ini Teman-teman Kalau kalian tidak tau Desa cinta bodiman Bisa Searching aja ya Di internetnya Nah ini Suasana sorenya Kita mau Berangkat Mandi ini teman-teman Ke sungai Nah Berapa borongan tadi Belum mandi Belum mandi semualah Berapa borongan tadi Belum ditimbang Oh belum ditimbang kah Aduh Kira yang Belum ada yang beli Tadi tuh Aku mau ambilnya Oh Nunggu dia ngeluarin timbangan Enak nih Kalau kayak kemarin Kayak gini Terus cuma air Kita susah disini Hati-hati ya Kalian Gerak-gerak dia nanti Siapa yang bisa Makan ikan ini Saya bisa Bisa Siapa lagi yang bisa Saya bisa juga Oh Saya bisa juga Iya Nah jadi Itu dia ya teman-teman Jadi ada yang dapat Ikan pahi Dan masyarakat Di depan ini Yang lagi-lagi Dapat ikan sungai Sungai Barito Ini yang punya Ikannya Masih belum ditimbang Katanya teman-teman Mungkin sekitar 3 kiloan Satu kilonya 15 ribu lah Wow Mau dong Nah ini Gak pernah ada Aku lihat ikan itu Disana Tapi Sudah dibeli orang Kalau Ya Nah ini Ada yang berangkat Mandi ini Ke sungai Teman-teman Kita juga Mau berangkat Mandi Ayo Terima kasih lah Dadah Kita mau mandi Ini teman-teman Ke sungai Mandi ke sungai Teman-teman Bawa ember ini Nah Yuk Mandilah Kamu ke sungai Iya Oh nyusul mereka Mamah Mula Jadi kita Beginilah Suasana sore ya Di perkampungan Sukudaya Desa Cinta Budiman Jadi kita Mau mandi dulu Ini teman-teman Ke sungai Ya Wow Tapi aku biasanya Ke hulu sana Teman-teman ya Mandi ya Nah ini ada yang Mau bangun rumah Ini tuh Dapur Di belakang Ya Jadi Beginilah ya teman-teman ya Suasana sore Di perkampungan Sukudaya Ada yang dapat Ikan Tadi tuh Nah Jadi kita Berangkat ke Bawah sini Teman-teman ya Menarik sekali Teman-teman Kehidupan Orang Dayak Di Pedalaman Kalimantan Tengah Tepatnya di Desa Cinta Budiman Jadi Ada Kurang ada Lebihnya juga ya Kurangnya ya Kalau kemarin Kayak gini Masyarakatnya Berangkat mandi Ke sungai Barito Teman-teman Tapi Lebihnya Ikannya Makin banyak Mereka tiap hari ya Dapat ikan Disini Nah Ramai banget Teman-teman Suasana sore disini Jadi Buat kalian yang Ya Kita juga Mau tidak mau Berangkat Mandi Ke sungai Barito Teman-teman Nah Ini ya teman-temannya Kita taruh dulu disini Bajunya Nah Ini suasana sore Teman-teman Di perkampungan Suku Dayak Tuh Semua Masyarakatnya Mandi Ke sungai Barito Teman-teman Tuh Ramai banget ya Nah Ini Masyarakatnya Ramai sekali Mandi Di sebelah sini Teman-teman Ya Ini di sebelah sini Ada juga yang memancing Mungkin sekian dulu ya Teman-teman ya Aktivitas Dan kehidupan Orang Dayak Di pedalaman Kelimantan Tadi juga ada yang dapat Ikan ya Karena kalau musim kemarau Ya ada kurang Ada lebihnya juga Untuk masyarakat Suku Dayak Kurangnya itu Kita harus mandi Ke sungai ya Mau tidak mau Karena air Sama sekali Tidak mengalir Di sungai Yang kecil ya Teman-teman ya Apalagi Kalau di desa Kalau di desa ini Kan ada Memang perairannya Tapi kalau kemarau Seperti ini Teman-teman Airnya susah naik Jadi Tidak mengalir ya Airnya Nah Segala kebutuhan Air Cebok air Mandi Mencuci piring Cuci pakaian Semuanya dilakukan Di Sungai Barito Itu Kalau teman-teman Hidupnya di Pinggir sungai Barito Ya seperti ini ya Teman-teman ya Tapi Keuntungannya ya Kalau untuk masyarakat Sendiri ya Yang pertama mungkin Dekat dengan air Terus kalau Musim kemarau Mereka itu Mudah Dapat ikannya Ya Dengan Cara Apa tadi Pakai Renge ya Teman-teman Renge-nya menyebrang Sungai Barito Ini teman-teman Wah Ini ada yang Baru pulang mandi Ini teman-teman Nah Oke Teman-teman Sekian dulu ya Video kita Terima kasih Jangan lupa like Share Dan Subscribe Juga ya Teman-teman ya Dan aktifkan loncengnya Teman-teman Dan juga Ya Jangan lupa like-nya Sebanyak-banyaknya Teman-teman ya Biar Aku semangat Kontennya Teman-teman Oke Teman-teman Sekian dulu ya Video kita Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Buat Kata Dan ucapan Yang mungkin Tidak berkenan Di hati teman-teman Mohon di Maafkan ya Teman-teman ya Dan Terima kasih Buat teman-teman Yang Sudah menonton Semoga selalu Sehat Dan berlimpah Rejeki Sekian dulu Dari pedalaman Kalimantan Tengah Desa Cinta Budiman Kecamatan Barito Tuhupraya Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa lagi 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 Sampai jumpa lagi